coba oke teman teman cantik tar 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 teman teman lagi oke tutup lagi oke bentar bentar tak sotengnya ya ini teman teman ini oke ini penampilannya waduh ini harganya udah naik ini teman teman ya penampilannya udah agak keren ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah dan barokah buat kita semuanya ketemu lagi bersama 3R channel ya disini dengan karyati pada video kali ini insyaallah kita akan berbagi bagaimana caranya memasang spoiler di dalam mobil sini ya sini ya ini ya dan spoilernya kita juga sudah siapkan ya di atas sana ulap ya teman teman ya paling penting teman teman semuanya sehat kita lihat datang ya spoilernya di atas ini ya sebentar lagi kita akan melalui langkah-langkah satu ke satu step by step jadi untuk langkah awal kita bersiapkan adalah bur nah ini burnya nah ini burnya bawah sini cak di sayang nah ini ya ini bur nah dan kita juga sudah siapkan matanya untuk mengebur nanti disana ya oke baik teman teman tanpa berlama-lama lagi ya karena waktu adalah kesempatan dan juga luang ya tunggu lama-lama nanti nggak siap-siap nanti ya oke dek minta tolong di video kan oke teman teman ya kita akan buatkan lubang apa namanya tempat kabel itu memasukkan disini jadi kata saya akan buatkan lubang kecil dulu disini ok ini harus hati-hati ya bukangnya ya nanti dia rambing 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 oke oke saya minta-minta ini saya minta dulu selamat nyantai-nyantai dia akan di bapakan minta dulu ya kalau sudah sedang-doll kalau pasti nanti ok oke oh pangg besang puan x enggak masuk-masuk yang tembus dia sudah jadi dimasukkan masukkan ke sini setelah itu kita pasang begini oke datang jadi sebelum template nih kita pasang double tip dulu kita pasang double tip taruh sini dulu diam-diam ya jangan kemana-mana ya saya ambilkan double tipnya oke jadi teman-teman ini spoilernya kita sudah turunkan dari kayangan ya jadi nanti kita kasih tip double tip double apa double tip itu double tip sini terus sini terus mubeng sini ya keliling dikasih tip double dan disini ada tempat skrupnya ini karena di atasnya ini teman-teman ya tempat atasnya ini buntet nanti kalau kita kasih lubang atasnya ini juga akan keluar air jadi nanti mendingan kita skrup aja dari dalam ini ya nanti ya ini kalau enak wedo ini mending ini jane kebetulan saya beli spoiler ini murah ya di shopee murah tapi kita cat udah bagus lah nanti ya oke langsung aja kita pasang double tipnya selamat menikmati 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 oke guys sekarang kita pasang guys walhamdulillah sebelum kita pasang kita lap dulu coba ambilkan kursi kalau ada ya oke dari sana ya ini kita masukkan dulu kita masukkan dulu teman 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 ya kita masukkan dulu kita masukkan dulu nanti cilu kebadah ini dia warahnya nanti ini dia ini dia ini dia ini dia ini dia oke selamat menikmati Terima kasih. 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 oke ini tambah kencang oke ya kelihatan ya more ya oke oke teman-teman kita sambung dulu ya kita nyambungnya pakai ini aja kita bakar pakai korek gak usah pakai gas kompor gas Allah panas juga nih teman-teman ya oke kita carikan kabel untuk menyambungnya ini nanti yang panjang oke untuk mengelak kepanasan ini aja oke teman-teman ya untuk penyambungannya ini perhatikan lampa no apa ini kabelnya kabelnya dengan ada warna biru ada warna hitam bin ireng nah yang biru ini ini biru kok hijau ini yang biru ini sambungkan ke kabel warna merah ya jadi nanti biar gak kebalik nanti ya teman-teman ya oke udah itu nanti kita anu durimifasol asidu durimifasol asidunya ini oke kita kasih solasidu ya agar tidak klonset mau tak kendung wangnya lalui apa 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 kayak jeneng ini isolasi kertasnya oh yang kuningnya oke teman-teman ya sudah kita bakar biar agak lebih light menek oke sekarang ini yang putih ini masukkan ke warna yang hitam sambungkan ke warna yang hitam ini agak penting juga ini teman-teman ya tentang penyambungan kabelnya ini ya nanti kalau gak pas nanti kesendrum nantinya oke nah itu ini juga kita durimifasol asidu nah solasidunya ini dia solasidu 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 kita upel-upel gini aja yang paling penting dia tidak melekat ke bodinya oke biasa ya teman-teman ya kita bakar lagi agar dia lebih lekat oke dan setelah itu ini pucuknya ini nah mana cari pucuknya agar dia agak biar dia lebih ramping eh ramping rapi masukkan ke sini aja nah ini kan ada lubangnya nih nah ini tutupkan aja yang ini nah tutupkan ke sini nah tuh nah ini nak nah itu dah jadi nanti lebih ramping lebih ramping lagi rapi ya teman-teman ya nah udah tuh ini masukkan ke dalam tutup lagi mana obeng obeng guys ini perlu kita doodle ini perlu di doodle ini ah biar gas rapi kan nah ini nanti terus dikempit sini nah dikempit pakai karetnya ini nah ini loh nah itu sini pun sama dikempit oke sampai sini aja ngempitnya nah itu ini kita sambungkan ke ini ya ke lampu lampu rim apa lampu brake ini namanya kita buka dulu oh pucut jatuh ya aloh jatuh teman-teman oke kita buka pelan-pelan ya jeng 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 tukang soteng sini nah oke jadi biasanya lampu rimnya itu yang ini yang gede nih nah yang pertama kita cek aja yang pertama nah ini dia nah ini nah ini lampu rimnya itu ini lampu rim warna ijo 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 lambang wno jadi teman-teman ya nyantai aja lah ya jadi ini yang warna ijo ada seret kuning ada ijo seret putih dan juga hitam ya artinya yang hitam ini kita ambil yang apa namanya ya hitam sama hitam lah nanti yang birunya ini kita sambungkan dengan warna ijo seret putih ini saya rasa semua mobil sini yang pasti sama lah ya teman-teman kita porak oke kita ijo seret putih ya oke jadi kita kira-kira ukur kita potong lah ya reka beli segini lah ya hmm nanti potong dulu potong segini aduh oke kita peliek jadi dua oke setelah kita peliek kita bagar ini yang warna hitam usahakan teman-teman cari kabel yang kecil ini aja lah ya gak usah yang ini cari kabel yang kecil kayaknya biar terlihat kerjaan kita itu profesional rapi itu ya teman-teman ya panas teman-teman panas panasnya goreng bisa gak apa-apa ini panasnya oke jadi yang ini ada biru hitam seret biru ini kita gandengkan ke warna yang hitam nah kita cari yang warna hitam nih nah ini yang warna hitam teman-teman ya ini hitam ini apa ini ya ijo seret putih mau ijo seret putih ya warna ijo seret putih ijo kuning oh ijo kuning teman-teman ya maaf sekali lagi semuanya belajar belajar harus salah jadi perlu diingat teman-teman ya ini kabelnya yang disambung ini tetap yang hitam ini ke warna hitam sini ya oke warna hitam karena hitam setelah itu kita isolasi yang biru ini teman-teman nanti gandengkan ke yang ijo seret kuning nah ini ada enggak ini ijo seret kuning bukan ijo seret putih ya itu yang ijo seret putih ini nyala juga cuma nyalanya itu nanti di saat lampu kotanya itu dibuka ya saat lampu kota dibuka nanti di rim malah enggak nyala gitu tapi di saat dibuka aja pelorok terus nyala gitu jadi agar berfungsi dengan sempurna ini yang biru ini kita gandeng ke warna yang ijo seret kuning ijo seret kuning ya teman-teman ya ini gandengnya ijo seret kuning ijo seret kuning ijo seret kuning ya biar teman-teman nanti enggak lupa gitu loh ya so kadang-kadang kita ini banyak lupanya daripada ingatnya oke kita solasi dulu ini ijo seret kuning ijo seret kuning oh kucut hampir lepas teman-teman oke kita pura oke yang hitam ini kita solasi oke setelah itu teman-teman ya karena ini saya sudah plie juga ya saya sudah kupas sininya kabelnya yang biru ini masuk ke apa tadi teman-teman ijo seret kuning ijo seret kuning ijo seret kuning kita gandingkan kesini ya oke wah ini sudah mau mahrib ini teman-teman ya bentar lagi buka puasa ini ya nyantai lah ya daripada kita nganggur ya menung mikirin pacar mendingan kita beraktifitas seperti inilah ya teman-teman oke ini kita gandeng aja kita gandeng kita solasi ini insyaallah udah nyala ini teman-teman ya agar terlihat profesional lagi teman-teman ini kita solasi ya nanti gak nyala nanti pak yadi jangan khawatir tes aja jangan khawatir dengan izin Allah nanti insyaallah nyala nanti teman-teman ya bukan karena kang yadi yang pinter enggak izin Allah ini ya dengan izin Allah nanti urip nanti oke teman-teman sekarang langsung aja kita tutup ini ya sudah pas apa belum oke kita scroll dulu satu oh jatuh lagi teman-teman ya Allah jatuh jatuh terus gimana maklum lah ya teman-teman bulan puasa ini dan waktunya udah hampir bergerak puasa ini ya Allah Yaakob oke satu sudah masuk bawahnya oke setelah itu ini dikempit teman-teman ya dikempit udah gak terlihat dah oke teman-teman ya nanti disana tuh ya coba dinyalakan dinyalakan guys kita testing dulu lah ya testing dulu ya harus lupa di omit nah kisah baru dulu oke terus teman-teman oke nanti nanti ya teman-teman kita dapat tiga oke oke tutup lampu kota nyala gak lalu kota bisa ditutup oke repuah nyala teman-teman kita lihat penampilannya disaat kita tutup ya teman-teman ya oke coba oke teman-teman cantik papa papa teman-teman lagi oke tutup lagi oke jadi bentar-bentar apa shootingnya ya ini teman-teman ini oke ini penampilannya waduh ini harganya udah naik ini seperti teman-teman ya penampilannya udah oke oke teman-teman semuanya ya itu tadi sedikit sharing berbagi cara tentang memasang spoiler di mobil sini ya mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar memodifikasi mobil milik pribadi ya dan nanti insyaallah tunggu video berikutnya kita akan memasang body kit samping ya body kit samping di dalam mobil ini juga ya tutorialnya nanti insyaallah akan menyusul ya bagaimana cara memasang body kit belakangnya ini ya yang kecil ini teman-teman ya nah ini dari mulai awal sampai akhir insyaallah ada videonya jadi nantikan video berikutnya buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe nya ya agar nanti teman-teman bisa kita mengapur video yang baru teman-teman tidak akan ketinggalan berita terlebih oke baik teman-teman semuanya itu saja yang baik datangnya daripada Allah yang kurang datangnya daripada diri kami sendiri untuk itu saya akhiri akhir kala bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu buat teman-teman disana cerut selamat menikmati selamat menikmati